Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 347 Seorang Pria Kaya Bernama Tang Dani tidak tahu apa yang terjadi di koridor departemen, dan tidak tahu bahwa setelah Ruobing mengatakan itu kepada para dokter di departemen mereka, para dokter itu sudah melepaskan gagasan untuk menyusahkannya, mereka semua pergi kembali ke kantor diam-diam. Ketika Ruobing sedang berbicara dengan rekan-rekannya, dia memang berjalan menyusuri koridor. Meskipun dia juga mengerti alasan mengapa dia bisa bersembunyi dari hari pertama sekolah menengah pertama tetapi bukan hari ke-15, tetapi dia masih memutuskan untuk bersembunyi sebentar, mari kita bicarakan setelah bersembunyi, mungkin orang-orang itu akan lupa ini dalam dua hari sesuatu terjadi. Namun, Dani tidak langsung kembali ke klinik rawat jalan, tetapi pergi ke bangsal Ibu Su lagi, melihat Ibu Su, memberinya pijatan pemulihan, dan kemudian kembali ke klinik rawat jalan untuk mulai bekerja. Selama obrolan dengan Ibu Su, Dani sekali lagi merasakan kebaikan, cinta, kepositifan, optimisme Ibu Su, dan energi positif lainnya yang berharga, tidak hanya dalam bergaul dengan wanita tua itu seperti angin musim semi, sangat nyaman, tidak hanya emosinya yang sangat terpengaruh olehnya, tetapi bahkan pasien di bangsal yang sama serta anggota keluarga pasien jelas terinspirasi olehnya dengan banyak energi positif dan optimis. Di bangsalnya, dia sama sekali tidak bisa merasakan suasana menindas di bangsal umum, sebaliknya, dia terus tertawa dan tertawa, seolah-olah dia ada di rumah. Satu-satunya hal yang membuat Dani merasa sedikit terkejut dan canggung adalah bahwa Ibu Su tiba-tiba tampak khawatir dengan keadaan emosinya, menanyakan dari waktu ke waktu apakah dia memiliki seseorang yang disukainya, dan mengatakan beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya, jika Anda menyukai seseorang, Anda harus mengejarnya dengan berani, dan anak laki-laki harus berkulit tebal dan mengambil inisiatif. Saat berbicara, Ibu Su menatapnya dengan mata aneh dari waktu ke waktu sampai. Ketika dia kembali ke ruang konsultasi, Dani masih belum mengerti apa arti kata-kata dan mata Su M.U. Perawat Syaolin, tolong beri saya konsultasi. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia masih tidak mengerti apa arti mata Ibu Su. Dani tidak repot memikirkannya lagi. Dia mengatur suasana hatinya dan bertanya kepada perawat Syaolin, yang telah kembali ke bimbingan meja untuk pergi bekerja, untuk memanggil satu suara. Mungkin lelaki tua itu tidak bermaksud apa-apa, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjukkan ekspresi seperti itu. Dani berpikir ke dalam dan sedikit santai. Oke. Perawat Kobayashi menjawab terus terang. Sekarang mereka sudah terbiasa dengan pola dan ritme Dani, selama Dani datang ke klinik, mereka akan segera memulai konsultasi. Mereka tidak perlu memberitahu mereka, begitu mereka melihat Dani muncul, mereka akan siap untuk mulai bekerja. Perawat Syaolin, bisakah saya mengejukan pertanyaan? Setelah menyelesaikan perintahnya, Dani melangkah maju untuk pergi ke ruang konsultasi, tetapi sosoknya hanya mengambil dua langkah sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti, menoleh lagi, dan menatap perawat Syaolin. Tentu saja, dokter Dani, apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah ini gosip tentang rumah sakit lagi? Ngomong-ngomong, kamu seharusnya sudah mendengar gosip mengejutkan yang pecah siang hari ini, kan? Perawat Syaolin menatap Dani dengan mata terbelalak. Apakah Anda berbicara tentang seseorang yang menyumbangkan uang? Saya sudah mendengarnya, dan bukan itu yang ingin saya tanyakan. Dani tersipu sebentar, untungnya, dia baru saja mendengar berita dari Departemen Rawat Inap, jika tidak, dia akan dibenci oleh perawat Syaolin lagi. Apa itu? Biarkan saya katakan dulu, Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda. Perawat Syaolin memandang Dani dengan rasa ingin tahu, ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Dani ketika dia begitu serius. Itu. Jangan khawatir, saya tidak akan bertanya. Saya hanya ingin bertanya, Perawat Syaolin, apakah Anda pernah mendengar tentang orang kaya yang bemar datang? Beberapa garis hitam muncul di dahi Dani tanpa sadar. Dia tidak tertarik dengan pertanyaan apapun tentang perawat Syaolin. Selain itu, apakah dia memiliki pertanyaan tentang perawat Syaolin? Dengan mulut besarnya, dia telah jatuh cinta beberapa kali. Berapa penghasilan bulanannya? Dia tidak tahu berapa kali dia telah mendengarnya berbicara dengan orang lain tentang berapa banyak uang yang dihabiskan. Dokter Dani, apakah kamu tidak sakit? Masalah apa ini? Ada begitu banyak orang kaya bermarketang. Mendengar keseriusan Dani dan mengajukan pertanyaan tanpa kata-kata, perawat Syaolin tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Akhir, akhir ini, orang kaya telah menjadi kaya selama bertahun-tahun dan tidak ada orang yang nama belakangnya sedikit. Uh, maksudku orang yang sangat kaya. Misalnya, orang yang berada di puncak daftar orang kaya. Dani juga menyadari bahwa memang ada yang salah dengan pertanyaan tadi, jadi dia hanya bisa tersipu, mengatur ulang bahasanya, dan bertanya lagi. Sangat kaya, berada di puncak daftar orang kaya. Coba saya pikirkan. Daftar orang kaya versi Forbes tahun ini belum dirilis, jadi sekarang saya hanya bisa melihat daftar orang kaya tahun lalu. Orang terkaya tahun lalu adalah. Belum lagi, Dani benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Perawat Siaolin benar-benar mengetahui area ini, dan dia sepertinya memahaminya dengan sangat jelas. Dia segera menghitung orang di papan peringkat dengan jarinya. Mendengar perawat Siaolin membacakan daftar orang terkaya satu persatu, Dani tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat tercengang. Apakah ini juga semacam kemampuan bergosip? Apakah ada gosip di dunia ini yang tidak dia ketahui? Dani menyadari untuk pertama kalinya bahwa gosip juga merupakan pekerjaan teknis, setidaknya, dia tidak akan pernah mengingat nama dari begitu banyak orang yang berantakan. Tidak. Sebagai seorang profesional yang telah mengikuti dinamika daftar orang kaya selama bertahun-tahun, gadis ini dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tidak ada seorang pun bernama Tang di daftar 15 orang kaya teratas. Setelah menghitung beberapa saat, perawat Siaolin akhirnya mengangkat kepalanya dan memberi Dani jawaban yang mendominasi secara langsung dan pasti. Tidak. Itu tidak masuk akal. Mendengar kata-kata perawat Siaolin, Dani mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Menilai dari temperamen Tang Zhe dan berbagai penampilannya, Dani sangat yakin bahwa keluarga Tang pasti sangat baik. Jika uangnya sangat kaya, bagaimana mungkin itu bahkan tidak masuk dalam peringkat 15 besar di Cina? Apa yang tidak masuk akal, Dr. Dani, apakah Anda mempertanyakan profesionalisme dan otoritas gadis ini? Apakah Anda ingin memberikan Baidu sekarang? Perawat Kobayashi langsung berhenti. Tidak, tidak. Saya benar-benar percaya pada jurusan Anda. Saya tidak membutuhkan Baidu lagi. Dani berkata dengan tergesa-gesa. Percayalah padaku, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan. Perawat Siaolin berkata dengan bangga. Ketika dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dr. Dani, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Tunggu, seseorang memberitahu Anda bahwa dia adalah orang kaya dalam daftar kaya atau semacamnya. Anda, orang itu pasti pembohong. Jangan percaya apa yang dia katakan. Jika dia ingin meminjam uang dari Anda atau sesuatu, Anda harus memanggil polisi dan menangkapnya. Dani terdiam beberapa saat. Apa yang terjadi di sini? Imajinasi perawat Siaolin terlalu kuat. Tapi dia juga senang perawat Siaolin salah paham, yang hanya menyelamatkan kesulitan menjelaskan. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Perawat Siaolin, bolehkah saya bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda begitu akrab dengan daftar orang kaya itu? Ketika kembali ke ruang konsultasi, Dani tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hatinya, dan bertanya lagi kepada perawat Siaolin. Dr. Dani, tahukah Anda bahwa menghafal nama dan informasi setiap orang kaya dalam daftar kaya adalah kursus wajib bagi setiap orang yang bercita-cita menikah dengan keluarga kaya? Perawat Siaolin tampak sangat terkejut bahwa Dani akan mengajukan pertanyaan seperti itu tanpa akal sehat. Harus? Ketika saya tidak bertanya? Merasakan tatapan menghina dari perawat Siaolin, Dani menggerakkan sudut mulutnya secara langsung. Tak perlu dikatakan mengapa itu adalah kursus wajib. Ketahui berapa usia putra mereka, dan kemudian temukan cara untuk menemukan peluang untuk mendekati mereka dengan memahami industri mereka. Bab 348 untuk berbaris Begitu dia memasuki ruang rawat jalan Departemen Pengobatan Pernafasan, melihat pasien yang ramai dan mendengar suara batuk yang parah dari waktu ke waktu, Pamankang mengerutkan kening, dan melihat ke samping Tang Zee dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Mata, Tuan, mengapa kita tidak pergi kepadanya ketika dia pulang kerja? Mengapa kita harus datang ke tempat seperti itu secara langsung? Tempat seperti ini benar-benar tidak cocok untuk Anda. Sejak Tang Zee mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah sakit ketiga BIJIAO untuk menemukan Dhani secara langsung, dia sangat menentangnya. Dia pernah ke rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara, dan secara pribadi telah melihat Dhani, jadi dia tahu persis seperti apa lingkungan di sini. Tidak masalah jika terlalu banyak orang di sini, yang terpenting adalah pasien batuk di mana-mana, dan segala jenis virus dan bakteri ada di mana-mana di udara. Apa status mulia Tang Zee? Mengapa datang ke sini secara pribadi? Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja terinfeksi virus aneh? Hanya saja Tang Zee tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk datang. Yah, datang saja, Tang Zee bersikeras untuk datang, tapi dia tidak bisa menahannya. Tapi dia tidak menyangka Tang Zee akan pergi untuk melakukan pendaftaran secara langsung, dan kemudian datang menemui Dhani sesuai dengan prosedur pasien biasa, yang membuatnya merasa tidak dapat diterima. Tidak apa-apa, Paman Kang, sikap seperti ini menunjukkan ketulusan kami. Tang Zee tersenyum tidak setuju. Melihat ekspresi khawatir Paman Kang, Tang Zee mau tidak mau mengeluarkan suara lega. Paman Kang, jangan khawatir. Aku tidak rapuh, lihat orang-orang ini, begitu banyak orang. Jangan mereka semua berbaris di sini, mari kita tunggu dokter. Kita adalah orang yang sama, jadi apa gunanya menunggu? Bagaimana kabarmu? Siapa mereka? Apa kamu? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Anda? Paman Kang tidak setuju dengan kata-kata Tang Zee, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tang Zee sudah berjalan menuju meja bimbingan di depan. Saya ingin bertemu dokter Danie, tolong atur untuk saya, terima kasih. Tang Zee menyerahkan catatan medis dan tanda terima yang terdaftar kepada perawat Xiaolin. Nomor dokter Dani perlu diantri. Mungkin antrian panjang dan menunggu lama. Dokter lain tidak perlu menunggu terlalu lama. Apakah Anda yakin harus mendapatkan nomor dokter Dani? Perawat Xiaolin melirik Tang Zee. Kenapa lama sekali menunggu nomor dokter Dani? Tang Zee bertanya dengan heran. Karena ada begitu banyak orang yang mencari dokter Dani, kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Perawat Xiaolin belum berbicara, tetapi perawat kecil di sebelahnya sudah mengatakannya terlebih dahulu. Saat berbicara, dia memandang Tang Zee dengan sedikit jijik di matanya, seolah-olah dia membenci Tang Zee karena menanyakan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan sederhana seperti itu. Gadis kecil, mengapa kamu berbicara? Melihat seorang perawat kecil berani bersikap kasar kepada Tang Zee, Paman Kang tiba-tiba tidak bisa menahannya dan memelototi perawat kecil itu. Paman Kang, tidak apa-apa. Tang Zee tahu kekuatan Paman Kang. Dia takut Paman Kang akan menakuti perawat kecil itu, jadi dia segera menghentikan Paman Kang tepat waktu, lalu tersenyum dan berkata kepada perawat Xiaolin, kami akan menunggu dokter Dani, kami di sini untuk dokter Dani. Untungnya untukmu, masih ada nomor terakhir yang tersisa hari ini. Perawat Xiaolin mengambil formulir pendaftaran dan rekam medis Tang Zee, lalu mengambil setumpuk catatan medis dan materi di sebelahnya dan memeriksanya dengan hati-hati, lalu mengesampingkan formulir pendaftaran Tang Zee. Nomor terakhir. Apakah nomor dokter Dani masih terbatas? Tang Zee berkata dengan heran. Omong kosong, ada begitu banyak orang yang menemui dokter Dani setiap hari. Jika bukan karena jumlah yang terbatas, bukankah dokter Dani akan kelelahan? Perawat Xiaolin melirik Tang Zee. Berapa nomor yang dibatasi per hari? Tang Zee tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap perawat Xiaolin dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. 75 pagi dan 75 sore. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke rumah sakit kami? Lalu bagaimana Anda mengenal dokter Dani? Perawat Xiaolin memandang Tang Zee dengan ekspresi penasaran karena terkejut. Aku, aku mendengarnya dari orang lain, tapi mereka tidak memberitahuku secara detail. Tang Zee berhenti, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dokter Dani sangat baik? Tentu saja luar biasa. Jika tidak luar biasa, bagaimana mungkin begitu banyak orang datang menemuinya? Perawat Xiaolin berkata dengan bangga, kami, dokter Dani, adalah dokter paling kuat di departemen kami selain direktur. Mereka tidak hanya sangat ahli dalam pengobatan, tetapi mereka juga memiliki temperamen yang sangat baik. Perawat, saya ingin mencari dokter Dani, tolong atur untuk saya. Baru saja perawat Xiaolin selesai berbicara, dia mendengar seorang pasien berjalan mendekat dengan membawa rekam medis dan formulir pendaftaran. Perawat Xiaolin menatap Tang Zee, mari kita lihat apakah yang saya katakan itu benar, lalu mengabaikannya, menoleh, dan menjelaskan kepada pasien. Tang Zee tidak terus mengganggu perawat Xiaolin dan pekerjaan mereka, tetapi mengambil inisiatif untuk menyingkir, menemukan sudut dan berdiri diam, memperhatikan perawat Xiaolin dengan minat untuk meyakinkan bahwa pasien menemui dokter lain. Tuan, aku akan langsung menemui Dani itu dan membiarkannya mengaturnya. Setelah berbicara dengan Tang Zee, Kang Shu akan langsung menemui Dani. Menunggu di sini sampai tanggal 75. Apa yang kamu bercanda? Apa identitas Tang Zee? Bahkan jika Dani benar-benar ahli dalam keterampilan medis, dia tidak berpikir Tang Zee perlu menunggu di sini untuk sore yang berharga. Paman Kang Tang Zee meraih Paman Kang Paman Kang, saya mengerti maksud Anda. Saya tahu Anda tidak ingin saya dianiaya. Bukannya saya munafik. Bukannya saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi Anda mendengarkan saya tentang masalah ini. Tang Zee memandang Paman Kang dengan ekspresi tulus di wajahnya, Dani ini adalah satu-satunya harapan yang kita lihat sejauh ini yang dapat membantu kakek pulih. Jadi kali ini aku. Apapun yang terjadi, kita harus mengundangnya, dan kita harus membuat dia setuju untuk mengobati penyakit kakek, dan kami tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Tapi, Paman Kang, aku tahu maksudmu, tapi pada akhirnya, yang terbaik adalah berharap dia bersedia membantu dalam hal kemauan subjektif, tapi kita bisa mengikatnya atau memaksanya dengan berbagai cara, tapi ini bukan bagaimanapun juga cara terbaik. Kami tidak tahu bagaimana keterampilan medisnya. Cukup untuk mengetahuinya, jadi saya tidak ingin menggunakan metode ini sampai akhir atau sebagai upaya terakhir. Apa yang ingin dikatakan Paman Kang, Tang Zee menghentikannya lagi. Jadi, sore ini, mari kita tunggu saja di sini. Selama bertahun-tahun, kakek telah membayar begitu banyak untukku. Tanpa kesehatan kakek, menunggu di sini selama satu sore bukan apa-apa? Guru. Paman Kang tidak berharap Tang Zee berpikir begitu dalam, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit terharu. Oke, itu saja. Paman Kang, jika kamu lelah, cari tempat duduk, kita akan menunggu di sini dengan tenang, jangan khawatir. Aku sudah berlatih seni bela diri denganmu sejak aku masih kecil, meskipun aku tidak. Senjata yang bagus, Anda bahkan belum belajar 10% dari kungfu Anda, tetapi setidaknya Anda memiliki fondasi tubuh ini, sehingga Anda tidak mudah terinfeksi bakteri dan virus. Menenangkan Paman Kang sambil tersenyum, Tang Zee mengalihkan pandangannya kembali ke meja konsultasi, memperhatikan kedua perawat sibuk bekerja di sana, dan melihat masing-masing berlari ke meja konsultasi untuk meminta bantuan. Sorotan mata Tang Zee menjadi semakin ditentukan ketika Dhani melihat seorang pasien. Bab 349 M. Aba Onan Hei, apakah kamu melihat pria itu? Setelah akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, perawat Xiaolin untuk sementara menghentikan apa yang dia lakukan, mengangkat tangannya untuk menyesap air dari gelas, membasahi tenggorokannya, matanya tertuju pada Tang Zee yang tidak jauh, dan dia mengulurkan tangannya. Untuk mendorongnya pergi perawat kecil yang bekerja dengannya. Begitu, bukankah ini orang yang bertanya kenapa dia mengantri barusan? Dia terlihat cukup baik, tapi dia terlihat sedikit kurang ajar. Ada apa? Perawat kecil itu sibuk, melirik Tang Zee, lalu terus menundukan kepalanya. Bukankah dia hanya anak kecil tanpa prospek sama sekali, dan di usia yang begitu tua, dia masih membutuhkan orang tuanya untuk menemaninya saat dia masuk angin. Suster Kobayashi berkata dengan menghina. Ah, bukankah dia datang dengan paman itu? Perawat kecil itu bertanya dengan heran. Dia selalu mengira Tang Zee menemani paman Kang menemui dokter. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir, dialah yang melihat dokter. Paman datang bersamanya, dan apakah kamu melihat bahwa hanya ada satu kursi, dan dia duduk di sana sendirian, dan dia tidak tahu bagaimana memberi itu ke dokter. Paman duduk sebentar, dan kemudian menatap mata paman, seolah-olah dia takut seseorang akan mendekatinya dan menyakitinya, seperti ayam yang menjaga anak ayam, benar-benar mabuk, sangat menyedihkan bagi orang tua dunia. Semakin banyak perawat si yaolin melihatnya, semakin dia menghina, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin tidak bahagia. Paman itu sepertinya bukan ayahnya. Aku ingat paman macam apa yang baru saja dia panggil? Kalau begitu seharusnya tidak. Bukannya ayahku memperlakukannya seperti ini, merawatnya seperti ini, bukankah seharusnya dia lebih bersyukur sebagai balasannya. Tatapan mata perawat si yaolin menjadi semakin menghina. Itu benar. Perawat kecil itu berpikir sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan perawat si yaolin sangat masuk akal. Dia melirik tangzi dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, sayang sekali memiliki kulit yang bagus. Aku paling benci anak laki-laki seperti ini, Mabao adalah laki-laki. Dia tidak memiliki rasa tanggung jawab atau kejantanan. Perawat si yaolin menghela nafas, tapi belakangan ini, ada begitu banyak pria, Mabao, seperti itu, semakin miskin keluarga, semakin banyak pria, Mabao, yang tidak bertanggung jawab, semakin jika Anda miskin, semakin Anda memegang putra Anda di telapak tangan Anda, kamu akan merawatnya sampai mati. Bukan begitu. Perawat kecil itu berpikir begitu. Jadi, jika saya mencari pacar, saya pasti tidak mencari tipe pria seperti ini. Saya harus mencari pria kaya. Apakah Anda melihat beritanya beberapa hari yang lalu? Bagaimana pria kaya di Jiangsu dan Sejiang membesarkan anak-anak mereka? Dia berada di urutan teratas daftar orang kaya nasional, tetapi dia sama sekali tidak lunak terhadap putranya. Dia telah bersekolah di sekolah umum sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah diberi perlakuan khusus. Agar untuk memupuk kemauan dan kemandiriannya, dia dikirim ke tentara setelah lulus dari universitas. Tiga tahun kerja keras? Begitu berita tentang orang kaya di Jiangsu dan Sejiang disebutkan, mata perawat Xiaolin langsung berbinar. Putra dari orang kaya yang dilaporkan dalam berita itu hanyalah pasangan yang cocok untuk kekasih impiannya, dengan latar belakang keluarga yang luar biasa, penampilan tampan, mata tegas, garis otot sempurna setelah melepas mantel. Sayang sekali pria itu ada di Jiangsu dan Sejiang, dan yang lebih penting, dia sudah menikah. Berpikir bahwa pria itu sudah menikah, perawat Xiaolin merasakan semburan kekecewaan, dan ekspresinya menjadi sedikit lesu. Ketika matanya tertuju pada Tang Zhe, dia menjadi semakin kesal. Jadi, semakin kaya kamu, semakin banyak orang siapa yang tahu bagaimana cara mengajar anak-anaknya dengan ketat, semakin bertanggung jawab anak yang mereka ajar, seperti pria seperti ini, yang berusia 20, 25 tahun, dan masih terlihat seperti bayi yang belum disapi. Itu pasti bukan apa-apa uang. Ketika sampai pada usia, perawat Xiaolin mengambil catatan medis Tang Zhe dan melihatnya. Sayang sekali tulisan tangan yang begitu indah ditulis oleh anak laki-laki yang tidak berharga. Saat mengambil rekam medis Tang Zhe, perawat Xiaolin mau tidak mau bergumam di dalam hatinya. Jika dia tidak melihat rekam medis yang ditulis oleh Tang Zhe barusan, dia pasti akan berpikir bahwa itu adalah rekam medis yang ditulis oleh Tang Zhe. Tang Zhe Paman menulisnya, Melihat tulisan tangan yang indah, dia tidak ingin melihat Tang Zhe lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat lagi. Setelah pandangan ini, penghinaan di matanya menjadi semakin intens depresi. Dia menjadi semakin yakin akan penilaiannya, orang bernama Tang Zhe ini pasti orang miskin. Meskipun pakaian Tang Zhe cukup berkualitas, sayang sekali mereka tidak memiliki merek apapun. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti kios. Dia tahu semua merek pakaian yang benar-benar terkenal, dari merek mewah mahal yang disukai orang kaya hingga merek kelas menengah yang disukai pekerja kerah putih kelas menengah biasa. Tapi sekarang tingkat pondok domestik benar-benar semakin tinggi, dan warung pinggir jalan benar-benar memiliki kualitas ini. Sepertinya saya harus pergi ke Dong Dajie untuk jalan-jalan nanti. Perawat Xiaolin tidak dapat menahan diri untuk berpikir di dalam hatinya. Secara alami, Tang Zhe tidak tahu bahwa dua perawat di meja bimbingan diam-diam telah membencinya duduk di kursi. Ketika dia melihat mata perawat-rawat jalan menatapnya, pada saat yang sama, dia tersenyum dan memberi isyarat ke mereka. Duduk di aula yang bising, mendengarkan suara batuk dari waktu ke waktu, wajah Tang Zhe tidak menunjukkan kecemasan atau ketidaksabaran sedikitpun karena berlalunya waktu. Wajahnya selalu terlihat tenang. Tidak ada keraguan bahwa lingkungan aula ini sangat buruk. Apakah itu suara berisik, batuk yang tak henti-hentinya, atau bau aneh yang datang dari waktu ke waktu, semuanya membuat tubuh manusia pengalamannya sangat buruk, Tang Zhe bukan dewa, dan tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengisolasi lingkungan ini. Berdiri di aula, kurang dari 10 menit kemudian, perasaan di hatinya sudah sangat buruk, dan dia hampir tidak tahan lagi. Tetapi ketika dia memikirkan kakeknya, pelatihan dan pelatihan yang telah dia berikan sejak kecil, Tang Zhe menahannya dengan tiba-tiba, tidak hanya menahannya, tetapi juga menahannya tanpa bekas di wajahnya. Paman Kang tidak dapat menahannya beberapa kali, dan ingin langsung menemui Dani, tetapi dia menghentikannya, bahkan ketika Dani keluar untuk menggunakan kamar. Mandi, dan berjalan melewati mereka, dia menolak untuk tidak menyapa Dani. Selama penantian dan kesabaran yang lambat, dia tidak lagi menganggap penantian yang agak lama ini sebagai penderitaan baginya, tetapi menganggap siang ini sebagai pengalaman. Di aula ini, dia melihat bagaimana orang-orang biasa itu sakit dan menyembuhkan mereka. Dia mendengar bagaimana orang-orang biasa itu mengobrol dan memikirkan masalah, bagaimana mereka menghadapi penyakit dan kehidupan. Semua hal ini belum pernah dia lihat sebelumnya, atau pahami. Meskipun pengalaman dan pemahaman ini tampaknya tidak berarti baginya saat ini, Tang Zhe percaya pada kata-kata kakeknya bahwa setiap pengalaman itu bermakna, dan suatu hari akan berubah menjadi kekuatan dan faktor tertentu yang memengaruhi pemikiran Anda tentang suatu hal masalah dan membuat pilihan tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Oleh karena itu, Tang Zhe masih mengalaminya dengan sangat hati-hati, mengamati dengan mata terbelalak, dan mendengarkan dengan telinga. Paman Kang melirik Tang Zhe, yang selalu tenang dan tenang, dengan sedikit kelegaan dan kekaguman yang tulus dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa Tang Zhe tidak akan bisa tinggal lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Zhe akan benar-benar tinggal setelah suatu sore, dan dia bahkan lebih tenang daripada orang yang selalu membanggakan dirinya karena tenang dan tenang. Kebaktian berbakti ini, usaha kultivasi ini, cukup bagi keluarga Tang untuk memiliki seorang putra, dan bagi lelaki tua Tang untuk memiliki seorang cucu. Paman Kang merasa bahagia dan bersyukur untuk keluarga Tang dan tuan Tang dari lubuk hatinya. Bab 350 Sekarang giliranmu. Ketika ruang rawat jalan yang bising akhirnya tenang, tidak ada lagi batuk yang berantakan, panggilan telepon, dan suara obrolan, ketika para dokter di ruang konsultasi melepas jas putih mereka dan pergi satu persatu di klinik rawat jalan, ketika Paman Kang tidak bisa mau tidak mau akan marah, perawat Xiao Lin berjalan ke Tang Zhe dan membentaknya dengan marah. Dalam keadaan normal, dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Dhani biasanya bekerja lembur, tetapi mereka tidak bekerja lembur. Tunggu saja di depan ruang konsultasi Dhani. Dhani akan masuk dengan nomor berapapun yang Dhani panggil, dan mereka tidak membutuhkan mereka untuk menemani dokter, tapi hari ini dia ada rapat dan toh dia tidak bisa pulang, jadi dia jadi mereka memutuskan untuk menunggu Dhani dan pergi ke ruang konferensi departemen untuk rapat bersama. Kamu melihat ekspresi kasar perawat Xiao Lin, Paman Kang tanpa sadar ingin marah. Setelah menunggu sepanjang sore, suasana hatinya sedang tidak baik, beraninya perawat Xiao Lin berbicara dengan Tang Zhe dengan nada seperti itu? Tapi sebelum Paman Kang sempat marah, dia kembali ditahan oleh Tang Zhe. Apakah dokter Dhani sibuk selarut ini setiap hari? Berpegangan pada Paman Kang, Tang Zhe melirik ke ruang konsultasi kosong di kedua sisi, dan menatap perawat Xiao Lin dengan rasa ingin tahu. Hari ini masih pagi, dan saya biasanya sibuk sampai setidaknya jam 8 malam. Sedikit kekaguman muncul di mata perawat Xiao Lin. Jika ada seseorang di departemen yang paling dia kagumi, orang itu tidak diragukan lagi adalah Dhani. Dari datang ke klinik rawat jalan hingga sekarang, sudah lama sekali, dan saya terus bekerja keras setiap hari, bahkan jika itu demi uang, itu layak dikagumi. Dalam kelompok departemen yang tidak terlalu, Jantan, Dhani adalah salah satu dari sedikit orang yang menurutnya lebih bertanggung jawab dan Jantan. Jika bukan karena kurangnya penampilan Dhani, uangnya, dan kondisi keluarganya yang buruk, dia akan sedikit terharu. He he, setelah jam 8 malam, Dr. Dhani ini benar-benar pekerja keras dan cukup rajin. Tangse terkejut sesaat sebelum tertawa. Benar bukan? Dr. Dhani adalah seorang pecandu kerja terkenal di departemen kami. Dia datang paling awal setiap hari dan pulang kerja paling lambat, dan dia hampir tidak pernah berlibur. Jika bukan karena direktur kita uang memaksanya untuk mengambil cuti setiap setengah bulan. Jika tidak, saya kira dia tidak akan berlibur selama 30 hari dalam sebulan. Mendengar apa yang dikatakan Tangse, perawat Xiaolin mulai berbicara, kamu tidak tahu, terakhir kali direktur uang kami memintanya untuk berlibur, dia benar-benar berlari kembali ke rumah sakit, mengatakan dia menganggur atau menganggur, untuk melihat jika ada yang bisa kami lakukan, dan seluruh departemen terkejut, menurut Anda negara seperti apa ini gila kerja? Perawat Xiaolin, apakah Anda berbicara buruk tentang saya lagi? Di ruang konsultasi, Dhani mau tidak mau tersenyum ketika mendengar kata-kata perawat Xiaolin dari luar pintu. Bagaimana saya bisa? Baninya saya berbicara buruk tentang Anda. Saya memuji Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada Tuan Tang ini. Perawat Xiaolin membuka pintu dan membiarkan Tangse dan Paman Kang masuk. Tuan Tang, Ketika Dhani mendengar perawat Xiaolin mengatakan Tuan Tang, dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia akan bercanda dengan perawat Xiaolin lagi, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat Tangse dan Paman Kang. Saat dia melihat sosok mereka berdua dengan jelas, Dhani mau tidak mau melompat dari kursi, matanya langsung dipenuhi keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Tang yang dibicarakan perawat Xiaolin ternyata adalah Tuan Tang ini. Dr. Dhani, halo, kita bertemu lagi. Melihat Dhani dengan ekspresi terkejut, Tangse mengulurkan tangannya ke arah Dhani dengan senyuman di wajahnya. Dr. Dhani, apakah kalian saling kenal? Perawat Xiaolin tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tangse sekali lagi dengan sedikit keterkejutan. Karena karakteristik, anak laki, laki ibu, Tangse dan tulisan tangannya yang anggun di buku rekam medis, perawat Xiaolin masih memiliki kesan mendalam tentang Tangse. Dia ingat bahwa Tangse menyerahkan formulir pendaftaran pada sore hari. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bertemu dengan Dr. Dhani? Saat itu, saya ingat dia juga mengatakan bahwa dia datang menemui Dr. Dhani karena dia direkomendasikan oleh orang lain. Dan dia sepertinya menunggu dengan tenang di aula sepanjang sore. Saya tahu, tentu saja, perawat Xiaolin, kapan Tuan Tang datang? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dhani tersenyum kecut, dia tidak pernah menyangka bahwa pasien terakhirnya yang bernama Tangse sebenarnya adalah Tangse ini. Aku, bagaimana aku tahu dia mengenalmu? Dia tidak pernah memberitahu kami bahwa dia mengenalmu. Selain itu, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa siapapun itu, mereka harus datang dengan tertib dan mematuhi aturan antrean, dan tidak ada yang bisa membuat pengecualian? Perawat Xiaolin cemberut dengan ekspresi sedih. Dokter Dhani, sama-sama, saya baru saja datang ke sini. Tangse tersenyum dan menyelamatkan perawat Xiaolin. Tak disangka, anak ini cukup pintar. Kesan perawat Xiaolin tentang Tangse akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Ini. Tuan Tang, Anda benar-benar terlalu sopan. Anda bisa datang dan berbicara dengan saya ketika Anda datang ke sini. Mengapa Anda pergi mendaftar dan meminta Anda menunggu begitu lama? Dhani memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Secara alami, dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Tangse barusan, meskipun dia tidak terlalu memperhatikan urusan Departemen Rawat Jalan. Dia bekerja di Departemen Rawat Jalan, jadi dia masih tahu sedikit tentang itu, dan saat itu jam 3 sore, sebagian besar, perawat Xiaolin memberitahunya bahwa 75 nomornya sudah terisi, artinya, Tangse sudah tiba saat itu. Jika itu orang lain, mereka harus menunggu. Mengantri adalah aturan. Seperti yang dipikirkan perawat Xiaolin, dia tidak suka melanggar aturan. Saat ketenarannya tumbuh, beberapa pasien datang kepadanya melalui hubungannya, berharap dia akan membantu sendiri, atau membuat pengecualian bagi mereka untuk menemui dokter terlebih dahulu, tetapi dia menolak semuanya, termasuk yang dari Departemen, dia menolak semua permintaan rekan-rekannya. Tapi untuk Tangse dan yang lainnya, Dhani benar-benar merasa sedikit bersalah dan malu. Lagi pula, Tangse baru saja menuangkan 50 juta yuan ke dalam dana darurat rumah sakit Beijiao nomor 3, dan bahkan menyewa tim manajemen profesional top seperti Hua Xiaofan untuk mengelolanya secara gratis. Dapat dikatakan bahwa mereka baru saja memberi mereka hadiah besar. Dokter Dhani tidak harus begitu sopan. Mengantri untuk menemui dokter adalah hal yang benar, dan aku tidak bisa melanggar peraturan, haha. Tangse tersenyum. Tuan Tang, ada apa denganmu? Mendengar apa yang dikatakan Tangse, Dhani tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tetap menunggu, dan tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata sopan itu. Dia menatap Tangse. Ini, Tangse tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang perawat Xiaolin yang ada di samping. Xiaolin, tunggu aku di depan pintu. Aku akan menemuimu setelah selesai membaca untuk Tuan Tang. Melihat ekspresi Tangse, Dhani langsung mengerti maksud Tangse, mengetahui bahwa ada beberapa kata yang Tangse tidak ingin perawat Xiaolin dengar. HMPH, apa masalahnya? Bukan hanya untuk menemui dokter, dan itu sangat misterius. Ada banyak hal. Biarkan saya menontonnya dan saya masih tidak menontonnya, saya tidak tahu apakah ada penyakit menular, apakah itu akan menyebar ke saya. Baru saja saya mengetahui bahwa Tangse mengenal Dhani, tetapi dia tidak berbicara dengannya, tidak meminta konsultasi awal, tetapi menunggu dengan jujur sepanjang sore, dan mendengar bahwa Tangse mengambil inisiatif untuk memaafkannya. Telah berubah sedikit, melihat bahwa Tangse benar-benar melepaskannya dan tidak membiarkannya hadir untuk menonton, perubahan kecil itu segera menghilang. Dengan mendengus dingin di hatinya, perawat Xiaolin menatap Tangse dengan jijik, dan menoleh dengan bangga keluar dari ruang konsultasi. Bab 351 tidak bisa menolak. Tuan Tang, maaf, tapi kepribadian Xiaolin memang seperti ini. Dia cukup lugas dan sedikit kasar. Saya harap Anda tidak terlalu keberatan. Melihat perawat Xiaolin memalingkan muka, Dhani meminta maaf kepada Tangse dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, perawat kecil ini sebenarnya cukup baik. Tangsehun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun sikap perawat Xiaolin terhadapnya tidak terlalu ramah, dan dia bahkan beberapa kali dicekik oleh perawat Xiaolin, tetapi kesannya terhadap perawat Xiaolin cukup bagus. Di sore hari, dia duduk di aula. Sambil melihat pasien, dia juga melihat perawat Xiaolin sibuk, mengawasinya dengan sabar membujuk pasien biasa. Dan melalui perincian ini, dia tahu bahwa perawat kecil ini sebenarnya baik hati. Adapun emosi perawat Xiaolin, dia tidak mengingatnya sama sekali. Orang-orang, terutama gadis kecil seperti ini, akan selalu sedikit emosional. Jika ini semua tentang menawar setiap detail, akankah dia, Tangse, masih hidup? Masih punya tenaga untuk mengatur hal-hal besar dan kecil dari keluarga Tang. Sebaliknya, Paman Kang menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, dan menatap tajam ke arah tempat perawat Xiaolin pergi. Tuan Tang, Melihat bahwa Tangse benar-benar tidak keberatan, Dhani merasa lega, dan menatap Tangse dengan tatapan ingin tahu. Dokter Dhani, Tangse mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda hari ini karena dia ingin berterima kasih kepada dokter Dhani atas kebaikannya. Tangse menatap Dhani dengan sedikit rasa terima kasih di wajahnya, malam itu Tangse tidak mengenal Taisan, dan tidak tahu bahwa dokter Dhani adalah seorang ahli, dan bahkan dokter Dhani menyembuhkan keras kepala kakekku, penyakit. Saya tidak tahu, saya telah sangat tersinggung selama ini, semakin Tangse memikirkannya, semakin dia merasa malu, dokter Dhani harus memaafkan Tangse atas kekasaran dan pelanggarannya. Dengan mengatakan itu, Tangse membungkuk dalam-dalam pada Dhani. Tuan Tang, Anda tidak boleh mengatakan itu. Sayalah yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin berterima kasih atas kemurahan hati Anda dan membantu begitu banyak pasien darurat di rumah sakit kami. Terima kasih telah menemukan bahwa Tuan Luo bantu mengelola dana, tolong terima kasih Tuan Luo untuk saya nanti. Dhani dengan cepat mendukung Tangse. Ini semua hal kecil, dan seharusnya begitu. Tangse melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baginya, apakah itu 50 juta atau meminta bantuan Luo Hyana untuk mengelola dana, itu sebenarnya hanya masalah kecil dan tidak penting. Dokter Dhani, mari berhenti bersikap sopan satu sama lain di sini. Tuan muda kami datang ke sini secara khusus kali ini untuk meminta bantuan Anda dan terus membantu kami menyembuhkan penyakit penatua Tang. Pamankang melihat kesopanan keduanya dan tidak tahan lagi, jadi dia langsung memotong topik utama. Dokter Dhani, tolong bantu saya. Sosok Tangse bersembunyi lagi, menatap Dhani dengan ekspresi yang sangat tulus. Ini. Dhani tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi malu dan ragu-ragu di wajahnya. Meskipun dia sudah menebak niat Tangse ketika dia melihat Tangse muncul, tetapi ketika dia benar-benar mendengar apa yang mereka katakan saat ini, dia masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tangse muncul begitu tiba-tiba sehingga dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia benar-benar tidak ingin menyetujui Tangse, tetapi Tangse baru saja mengirim tas hadiah besar di pagi hari dan sekarang dia bertingkah seperti ini. Jika dia menolak, sangat sulit baginya untuk mengatakannya. Dokter Dhani, saya tahu bahwa Anda adalah orang dengan integritas tinggi dan etika medis yang mulia, dan Anda tidak peduli dengan uang, ketenaran, dan kekayaan eksternal, tetapi saya bersedia menyuntikkan 100 juta yuan lagi ke dana darurat rumah sakit Anda. Tolong, demi ketulusan saya, tolong bantu kakek saya. Tangse melihat bahwa ekspresi Dhani lebih rileks daripada sebelumnya, jadi dia buru-buru memukul lagi saat setrika masih panas, dan membungkuk lagi, dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Tuan Tang, saya berjanji itu saja, tetapi masalah menyuntikkan dana lagi adalah yang terpenting. Melihat ekspresi tulus Tangse, Dhani menggertakan giginya setelah kilatan perjuangan melintas di mata Dhani, dan menyetujui permintaan Tangse, tetapi apa yang dikatakan Tangse dia menolak proposal untuk menyuntikkan 100 juta yuan lagi. Tangse telah melakukan cukup banyak untuk rumah sakit ketiga pinggiran kota utara. Dia tidak hanya menyumbangkan 50 juta yuan, tetapi dia juga mengundang seseorang seperti Luo Hyana untuk mengelola dana tersebut, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk waktu yang lama. Terus dapatkan manfaat dan kembali. Meskipun dia tahu bahwa tambahan 100 juta tidak akan menjadi masalah bagi Tangse, tetapi dia tidak dapat benar-benar memanfaatkan bakti orang lain dan meminta mereka untuk membayar tanpa henti. Terima kasih, Dr. Dhani. Ekspresi terima kasih muncul di wajah Tangse. Tidak peduli apa tujuan Dhani atau skema apa yang dia miliki, tujuan terpenting Tangse adalah membuat Dhani setuju untuk membantunya menyembuhkan penyakit kakeknya. Selama Dhani setuju untuk membantu, tidak ada lagi yang penting. Selama Dhani benar-benar menyembuhkan penyakit kakeknya sepenuhnya, tidak peduli apa yang Dhani inginkan, selama dia tidak meminta terlalu banyak darinya, Tangse dapat memuaskan, Tangse dapat memberikannya kepadanya, itu saja. Tidak ada sama sekali disebut. Ketika dia datang untuk mencari Dhani, Tangse telah menghitung semuanya dengan jelas di dalam hatinya. Tuan Tang, tidak ada salahnya saya membantu mengobati penyakit Tuan Tang. Karena saya telah setuju, maka saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengobati penyakit Tuan Tang, tetapi ada sesuatu yang buruk tentang itu. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada dokter di dunia ini yang dapat menjamin bahwa seorang pasien dapat sembuh total. Nyatanya, penyembuhan itu sendiri adalah konsep yang relatif, dan keterampilan medis saya mungkin tidak sebaik Anda. Seperti yang dibayangkan, Tuan Tang penyakit karena waktu telah berlalu terlalu lama, saling terkait dan cukup rumit. Tidak mudah untuk mengelolanya secara komprehensif. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak terlalu berharap dan percaya pada saya. Dhani memandang Tangse dengan sungguh-sungguh. Untuk orang seperti Tangse, ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu, dan Dhani tidak ingin ada masalah yang muncul di masa depan. Saya mengerti ini, yakinlah, dokter Dhani, kami bukan orang yang tidak masuk akal. Tangse sama sekali tidak mengambil kata-kata Dhani. Menurutnya, karena Dhani mampu menyembuhkan luka fatal kakeknya yang paling kritis, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan luka berikutnya? Ini hanyalah sebagian dari kata-kata Dhani, seperti teknik pembedahan itu. Setiap kali sebelum operasi, bahkan jika itu adalah operasi kecil di luar kulit yang tidak akan menimbulkan masalah sama sekali, anggota keluarga akan menandatanganinya. Kadang-kadang, saya akan memberitahu mereka banyak tentang situasi dan memberitahu mereka bahwa itu hanya upacara rutin yang tidak menutup kemungkinan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia tidak menganggapnya serius, dan langsung menanggapinya tanpa ragu. Itu bagus. Sekilas Dhani tahu bahwa Tangse tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum kecut di dalam hatinya, diam-diam berdoa agar Tuan Tang dapat disembuhkan dengan lancar. Dokter Dhani, kalau begitu kita, ada sedikit urgensi di mata Tangse. Saya yakin saya tidak punya waktu hari ini. Saya akan ada pertemuan nanti. Lewat sini, Tuan Tang, tolong tinggalkan nomor telepon dan alamatnya. Ketika saya bebas suatu hari nanti, saya akan langsung pergi ke Anda baik-baik saja. Sebelum Tangse selesai berbicara, Dhani mengerti apa yang dia maksud, tapi dia pasti tidak punya waktu untuk menemui dokter Tuan Tang hari ini, jadi dia hanya bisa menunjukkan tatapan minta maaf kepada Tangse. Kalau begitu ganggu dokter Dhani, mendengar bahwa Dhani tidak bisa pergi menemui Tuan Tang sekarang, pamankan mengerutkan kening dan tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada Dhani tidak perlu memegang bertemu untuk merawat Tuan Tang. Tidak hanya tidak perlu mengadakan pertemuan, bahkan pekerjaannya di rumah sakit ini tidak diperlukan. Selama mereka berkonsentrasi untuk mengobati penyakit Tuan Tang, mereka akan membayar sedikit gaji kepada Dhani, yaitu jauh lebih tinggi dari gaji Dhani dalam pekerjaan ini. Tapi sebelum pamankan sempat berbicara, Tangse langsung menghentikannya. Meskipun Tangse juga berharap Dhani akan pergi merawat kakeknya sekarang, dia juga mengerti bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bagaimanapun, kakeknya saat ini tinggal di rumah sakit Kian dan menerima perawatan. Tidak ada yang mendesak. Jika Anda terlalu cemas sekarang dan menyinggung Dhani, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Dokter Dhani, ini alamat kami di pinggiran utara, dan nomor telepon pribadi saya, yang bisa dihubungi 24 jam sehari. Setelah menuliskan alamat dan nomor telepon direkam medis di sebelahnya, Tangse dengan hati-hati merobeknya dan menyerahkannya kepada Dhani dengan kedua tangan. Oke, tolong jangan khawatir, Tuan Tang. Begitu saya bebas, saya akan pergi menemui Tuan Tang secepat mungkin. Dhani mengambil catatan dari Tangse, melihatnya sekilas, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Kalau begitu jangan ganggu dokter Dhani hari ini. Setelah masalah diselesaikan dengan lancar, Tangse mengucapkan selamat tinggal pada Dhani dengan bijaksana. Dhani tidak mengatakan apa-apa untuk membujuk mereka agar tetap tinggal, dan dia tidak punya waktu untuk menghibur mereka sekarang. Jika dia bebas, dia akan langsung pergi bersama mereka untuk menemui Tuan Tang. Namun, ketika Tangse pergi, Dhani masih bangun dari ruang konsultasi untuk mengantar mereka pergi, mengirim mereka berdua ke lift, lalu kembali ke ruang konsultasi untuk mengepak barang-barang mereka. Sayangnya, Lagi pula, aku masih tidak bisa menghilangkannya. Mereka akhirnya sampai di depan pintu. Kembali ke ruang konsultasi, dia melepas jas putihnya dan mematikan komputer. Dhani melihat catatan medis Tangse di desktop, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah mendengar tentang sumbangan anonim sebesar 50 juta pada siang hari, Dhani samar-samar merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hanya saja dia masih tidak menyangka orang yang mengambil tagihan akan datang begitu cepat. Tangse sebenarnya datang ke pintu begitu cepat. Itu benar-benar membuatnya lengah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tangse akan datang kepadanya sedemikian rupa, mendaftar, berbaris, dan menunggu sepanjang sore. Dan setelah melihatnya, dia tidak pernah menyebutkan donasi 50 juta. Tidak ada yang perlu dikatakan di setiap langkah, sehingga dia tidak bisa mengatakan tidak sama sekali.